Sejarah dan Misteri Gunung Tampomas Gunung Tampomas berada di Kap Sumedang, Jawa Barat yang memiliki ketinggian 1.684 mdpl. Gunung ini lebih tepatnya berada di 4 kecamatan, yakni Kej, Buah Dua, Ciberum, Sidang Kerta dan Kej, Congaang. Gunung ini masih begitu asri dikarenakan memang bukan favorit pendaki karena ketinggian masih di bawah 2.000 mdpl. Akan tetapi bukan berarti gunung ini tidak indah. Di puncaknya, kalian akan melihat keindahan Sumedang dan sekitarnya, lubang bekas kawas serta bebatuan hitam yang menambah keindahannya. Gunung Tampomas masuk ke dalam area taman wisata alam Gunung Tampomas yang memiliki sumber air panas di sekitar kaki gunungnya. Keanekaragaman flower dan fauna di gunung ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki yang sudah memuncakinya, kalian bisa melihat. Tanaman jamuju, rasa mala, saninten, sedangkan hewan liar yang banyak ditemui kancil, lutung, babi hutan, dan beberapa jenis burung. Puncak Gunung Tampomas, penduduk setempat menyebutnya Sangiang Taraje, adalah sebuah lahan luas setinggi 1.684 mdpl seluas 1 hektare yang berada di ujung paling atas Gunung Tampomas. Lokasi ini memiliki estetika tinggi karena dari tempat ini wisatawan dapat menikmati pemandangan indah ke arah kota Sumedang dan sekitarnya. Adanya lubang-lubang kawah dan batu-batu besar berwarna hitam menambah kekayaan imajinasi bagi yang melihatnya. Sekitar 200 meter ke arah utara dari puncak Sangiang Taraje, terdapat makam keramat yang dikenal dengan nama Pasoran. Menurut kisah, tempat tersebut adalah petilasan dari Prabu Siliwangi dan Dalam Samaji pada masa kerajaan. Pajajaran lama Untuk mencapai kawasan puncak Tampomas, ada beberapa jalur, pos, pendakian. Di antara jalur yang sering digunakan oleh pendaki adalah jalur Narimbang, Ciburum, dan Buah Dua. Di pos pendakian Narimbang terdapat metu air dan juruk Ciputrawangi yang terkenal. Semula Gunung Tampomas bernama Gunung Gede dan sebelumnya bernama Gunung Keulis. Namun orang Indramayu yang mengkeramatkan gunung tersebut menyebutnya dengan Gunung Tampomas. Tampomas berasal dari kata tampomas yang berarti yang menerima emas, berupa senjata pustaka yang terbuat dari logam emas yang disebut dengan pendok emas yang disimpan di puncak gunung dengan kerus supranatural. Agar gunung itu tidak meletus maka alasi conggaang sebagai buangan gas dan air panas dari dalam perut gunung. Menurut sejarah gunung, Tampomas dulunya sering meletus dan berakibat masyarakat sekitar gunung menderita. Kisah yang telah diwariskan secara turun-temurun menuturkan gunung tersebut ratusan tahun dipandang sebagai tempat kekuatan Gede. Orang pertama yang menginjakan kaki di gunung tersebut adalah Prabu Sokawayana, putra Prabu Guru Haji Aji Putih, yang kedua, atau adik kandung Prabu Tajima Lela. Beliau mengadakan perjalanan keliling ke daratan tinggi tersebut atas perintah ayahnya agar memperluas wilayah pemukiman di sekitar kaki gunung tersebut. Kemudian mendirikan medang kahiangan artinya tempat ngahiang atau tilem. Dalam perkembangannya tempat tersebut disucikan menjadi tempat keramat yang memiliki kekuatan Gede. Bagi seseorang yang menyempurnakan ilmu di situ akan mampu ngahiang atau hilang tanpa bekas. Memasuki abad ke XVII, gunung tersebut akan meletus bahkan penduduk di sekitarnya di guncang gempa. Pangeran Sumedang datang ke gunung tersebut untuk melakukan deteksi kebatinan, dengan menancapkan keris pusaka kujang emas di tengah-tengah puncaknya. Kemudian setelah itu dari perut gunung mengeluarkan air panas yang mengalir ke kawasan Conggang dan sekitarnya sejak itu pula gunung tersebut. Dikenal dengan Gunung Tampomas, diambil dari perkataan tanpa kujang emas, akan meletus. Memiliki kekuatan mistis yang kuat sejak dahulu, Gunung Tampomas dipercaya memiliki kekuatan mistis yang kuat, banyak orang yang menjadikannya sebagai tempat bertapa, ngelmu, termasuk Prabu Siliwangi. Selain itu, Gunung Tampomas pun memiliki sejumlah situs yang syarat akan sejarah berkuasanya kerajaan. Pajajaran di Tatar Sunda Situs-situs itu diantaranya adalah Tapak Kaki Prabu Siliwangi, seorang yang menduduki kursi kepemimpinan di Kerajaan Pajajaran, makam keramat Rangga Hadi dan istrinya, sepasang suami istri yang diakini masih bagian dari keluarga Prabu Siliwangi dan Batu Kasur, yang kabarnya merupakan tempat tidur Prabu Siliwangi ketika berada di kawasan gunung Tampomas. Sasakala Gunung Tampomas diceritakan, gunung gede yang ada di Sumedang mengeluarkan suara yang menyeramkan. Suaranya bergemuruh, dari puncaknya keluar asap bercampur debu yang menyala-nyala, dan sepertinya gunung ini.